Titi Tilah Yang bukan sebatas mengerjakan pekerjaan rumah tangga Namun juga mengurus seorang pria berkebutuhan khusus Karena dedikasinya Titi pun membagikan cerita sehari-harinya di media sosial Youtube Tugas utama Titi mengurus seorang pria tunadaksa Yang diketahui tidak dapat menggerakkan kaki dan tangannya Titi pun harus membantu pria tersebut untuk beraktifitas Seperti bekerja dan makan serta kegiatan lainnya Titi sudah bekerja di Taiwan selama 9 tahun Ia memilih bekerja sebagai TKW karena tuntutan ekonomi Hal ini ia lakukan demi menafkahi keluarganya di Indonesia Ya untuk mengetahui bagaimana keseharian Ibu Titi dan apa yang membuatnya menjadi perhatian publik Kita akan berbincang bersama Ibu Titi Tilah selaku pekerja migran Indonesia Selamat pagi Ibu Titi apa kabar Halo selamat pagi semuanya Minel Aydin Walfaizin ya dari saya Minel Aydin Walfaizin mohon maaf lahir dan batin Ibu Titi Selamat pagi Selamat pagi Ibu Titi ini perlu diapresiasi sekali apa yang Ibu Titi lakukan Dimana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga Ibu Titi sampai bekerja di Taiwan Dan Ibu Titi juga merawat dan juga bekerja untuk tuan rumah Ibu Titi Seorang penyandang disabilitas Bisa diceritakan Ibu bagaimana Ibu bisa bekerja sampai ke Taiwan Dan memiliki tuan rumah seorang penyandang disabilitas Terima kasih sebelumnya ya Mas Sebelumnya saya juga tidak berminat ya untuk bekerja di luar negeri Mungkin saya dulu juga ada rasa takut Bagaimana nanti kalau saya bekerja di luar negeri Anak saya bagaimana itu menjadi pikiran saya Berhubung ada salah satu teman mengajak saya untuk bekerja Dan mungkin ada barengan gitu ya istilah jawanya itu Saya jadi kepingin juga Berhubung saya juga tidak bekerja Waktu itu di Indonesia cuma mengurus anak saja Jadi terang hati yang tidak apa-apa mungkin dengan saya bekerja Nanti anak saya akan mendapatkan yang lebih layak lagi gitu Kayak pendidikan kayak gitu tuh Terpikirkan sana gitu Baik jadi melihat atau berkaca dari kondisi Ibu Titi saat itu ya Yang membuat Ibu tergerak Untuk berani ke luar negeri ke Taiwan Dan menjadi asisten rumah tangga Yang memiliki tuan rumah seorang penyandang disabilitas Ini kalau boleh tahu saat ini Ibu Titi Dengan siapa Ibu? Di sebelah Ibu? Oh Ini perkenalkan Bersaya juga Maaf dia juga sambil bekerja Halo Soalnya dia setiap hari juga bekerja Ada salah satu organisasi gitu Mungkin tempat dia juga bekerja Dan berhubung hari ini dia tidak berangkat Karena mungkin saya juga ada kerjaan di rumah Beliau memutuskan untuk di rumah saja Ya inilah bos saya yang saya jaga Ya dia juga motivasi saya juga selama ini Membantu saya bisa seperti sekarang ini mas Baik Ini luar biasa sekali ya Tentu merawat dan melayani penyandang disabilitas itu tidak mudah ya Butuh kesabaran Butuh ekstra effort Untuk bisa memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas Boleh diceritakan Bu Titi Apa saja yang Ibu kerjakan Apa saja tugas Ibu Titi di rumah? Kalau untuk di rumah Saya mungkin Tidak begitu banyak ya mas Soalnya Tugas beliau ini kan dari pagi sampai malam Sudah bekerja di luar ya Jadi untuk di rumah mungkin pas hari libur saja Saya mau mengerjakan pekerjaan rumah ya seperti biasa Membersihkan rumah saja Membantu dia untuk Mandi Buang air besar Buang air kecil dan lain sebagainya Menyuapin Ngasih minum dia itu semuanya saya yang bantu Dan untuk seharian mungkin dari pagi Sampai malam Mungkin tepatnya pagi jam setengah 9 Dia sudah harus sampai di tempat kerjanya Dan setengah 8 Kami harus keluar dari rumah Untuk berangkat bekerja Naik MRT tentunya Dan dia selesai kerja itu Setengah-setengah 6 malam Jadi sekitar jam setengah 7 malam Sampai rumah Saya menyiapkan untuk makan malam Dan membantu dia untuk Naik keranjang dan istirahat Begitulah ke seharian saya Baik Jadi dari A sampai Z Ibu Titi sudah hafal Dan harus melakukan itu ya Bu ya Ya betul Betul sekali Baik Ini kan tentu tidak mudah ya Bu ya Terutama Pasti banyak kendala Salah satunya adalah bahasa Nah itu bagaimana komunikasi dengan Tuan rumah Ibu Titi Kalau untuk bahasa mungkin Awal memang kita datang ke Taiwan itu Tidak mempunyai dasar bahasa ya Mas Apalagi saya lulusan cuma SMP Waktu itu ya Dan waktu SMP zaman dulu itu Dasar bahasa Inggris itu kan minim Saya juga bahasa Inggris nggak bisa Sampai sini dihadapkan dengan bahasa Mandarin Yang menurut saya itu sangat Susah banget Susah sekali Mas Tapi Alhamdulillah Beliau Yang saya jaga Sampai warganya itu Tidak menuntut banyak Saya untuk Cepat bisa Memahami bahasa mereka Saya hanya bisa bertanya Sedikit-sedikit Dia menjelaskannya pakai bahasa Inggris Tapi saya bahasa Inggris juga Minim banget Paling Kalau saya tidak paham Saya mencari seseorang Yang ada di sekitar Berhubung waktu itu Saya datangnya itu Langsung ke rumah sakit ya Soalnya Awal saya datang Beliau sangat parah Masih di ruang khusus Tentunya Mungkin ada juga videonya Di yang dulu-dulu Masih pernafas pakai Alat bantu pernafasan Jadi Kalau di rumah sakit Banyak teman yang dari Sama TKW Gitu kayak saya Terus yang udah lama Jadi saya bisa memahami bahasa itu Dari situ Mas Saya berajar dari kesalahan Terus minta tolong teman Untuk menurut jemahkan Bahasa tersebut kepada saya Jadi saya perlahan-lahan Bisa memahami bahasa itu Baik Jadi ini belajar Bahasa Taiwan Itu autodidak ya Ya betul Belajar sendiri Learning by doing Wah luar biasa sekali Ibu Titi Saya dengar Bu Titi sekarang Sudah jadi youtuber juga nih Kemarin saya lihat Di channel youtubenya Ibu Titi sudah Mendapatkan Silver play button Yaitu sudah Mencapai 112 subscriber Luar biasa sekali Kita perlu apresiasi Ibu Titi Di tengah kesibukannya Merawat Terima kasih Tuan rumah yang penyandang disabilitas Tetap bisa berkarya Boleh diceritakan Ibu Dari mana Ibu bisa mendapatkan ide Ah Ya sudah Ya sudah Apa yang saya lakukan ini Bisa saya buat Konten Dan nanti bisa Semoga menginspirasi Banyak orang Apa Ibu Inspirasi atau ide awalnya Bisa membuat Konten di Youtube Sebenarnya itu bukan ide Berhubung Beliau ini Dari dulu Dia emang suka Diambil Ataupun Banyak media Juga yang ada di Taiwan Ataupun Stasiun TV Ataupun Apalah Itu sering Mengambil Video kami Waktu dia Masih meneruskan Kuliah pun Awalnya Juga dari situ Banyak media Yang memvideo kami Dalam Saya menjaga beliau Ataupun beliau Dengan Keterbatasnya Bita Melanjutkan kuliah lagi Setelah Mengalami Kecelakaan Yang hebat Waktu itu Jadi mungkin Waktu itu Ada salah satu Yang mengambil Video saya ya Menanyakan Pak Gebasan Mandarin Juga tentunya Kenapa kamu Tidak bikin Video saja Kamu kan punya Kegiatan Yang padat Sekarang ini Bos kamu Bekerja Dan dia juga Sering Dipanggil Untuk Istilahnya Motivator Mungkin ya Dipanggil Ke perusahaan Perusahaan Ataupun Kampus Ataupun Organisasi Yang lain Kayak gitu Kamu juga Bisa ikutan Bikin video Terus upload Di Youtube Akan tapi Waktu itu Saya belum Kepikiran Mas Kepikiran Saya itu Saya suka Lihat Video orang lain Sesama TKW Boleh juga Terus saya Rundingan Sama beliau juga Bagaimana Kalau saya Bikin video Waktu saya Menjaga Kamu Membopong Kamu Bursi roda Dan Aktivitas Kita Alhamdulillah Dia mensyukur Saya Dan membantu Saya Dalam Awalnya Membikin video Saya juga Tidak paham Pendidikan Saya juga Tidak menunjang Waktu itu Jadi Beliau juga Men-support Saya Dan membantu Saya Selama ini Beliau masih Membantu Kalau saya Konsulitan Dalam Pembuatan Video Ataupun Apa Itu Beli Motivasi Saya Juga Baik Jadi Ini seperti Take and Give Saya melihatnya Jadi Ibu mendapatkan Ilmu Baru Dalam Sebuah Informasi Ataupun Ilmu-ilmu Tentang Digital Baik Terima kasih Sudah berbagi Inspirasi Kita harapkan Semua Ibu-ibu rumah Tangga Juga bisa Mencontoh Ibu Titi Bisa tetap Berkarya Walaupun Di tengah Kesibukannya Amin Amin Terima kasih Terima kasih Kembali Salam Salam buat Mas Bosnya Di sana Bu Titi Salam Baik Terima kasih Minal Aijin Walfa Izin Buat Kalian Semuanya Minal Aijin Walfa Izin Juga Mohon Maaf Lahir Dan Batin Baik Pemirsa Usai Jeddah Kami akan Menghadirkan Informasi Menarik Dan Inspiratif Lainnya Untuk Itu Tetaplah Bersama Kami Di Halo Indonesia Terima kasih